Kalau ibu-ibu bayar 5 juta sekarang, saya jamin Satu minggu kemudian, uang ibu-ibu akan menjadi 10 juta Satu minggu? Cepet banget Kalau gitu, saya ikutan dong, Bu Cici Nah, ini uangnya, Bu Cici Saya juga mau ikutan Eh, aku juga mau ikutan dong, Bu Cici Lihat semua perhiasan-perhiasanku ini Mulai dari gelang, cincin, dan kalung Semuanya sudah aku punya Mulai dari yang paling besar, sampai yang paling kecil Ada cincin 5 gram, gelang 10 gram, dan kalung 20 gram Aku sangat hobi mengoleksi perhiasan Entah kenapa, aku merasa cantik dan mempesona saat menggunakan perhiasan Kalau gini kan, aku semakin merasa percaya diri Tapi, semua perhiasanku ini model lama Kayaknya, aku perlu membeli perhiasan keluaran terbaru Agar aku menjadi wanita tercantik sedunia Tapi, gimana ya caranya? Supaya aku bisa membeli banyak perhiasan lagi Semenjak suamiku meninggal, kuanganku jadi sulit banget Jangankan, buat beli perhiasan, buat makan aja juga pas-pasan Sepertinya, kamu suka hidup berlebih-lebihan dan ingin tampil paling mempesona dari semua wanita ya? Gimana kalau kamu buka arisan bodong aja? Supaya dapat uang dan beli perhiasan yang banyak Wah, ide yang bagus tuh Kalau aku buka arisan bodong Aku bisa membeli banyak perhiasan Dan aku akan menjadi wanita paling cantik di dunia ini Ahahaha Ahahaha Kalau gitu, aku keluar deh buat cari mangsa Nah, disitu ada ibu-ibu lagi kumpul Samperin ah Permisi ibu-ibu Lagi ngomongin apa nih? Kayaknya seru banget Kita lagi ngegosepin tetangga saya Yang baru dapet arisan Terus langsung beli mobil baru Kes lagi Iya, Bu Cici Tetangga saya juga dapet arisan langsung beli motor Saya kan liatnya juga jadi pengen Tapi pas saya mau ikutan udah gak bisa katanya Iya lah, Bu Eka juga pengen ikut arisan deh Lumayanlah hitung-hitungin pentabungan Nah, sekarang saatnya aku menjalankan rencanaku Kebetulan banget ibu-ibu Saya baru aja buka arisan Ibu-ibu cukup bayar 5 juta ke saya Nanti ibu-ibu akan dapet 10 juta loh 10 juta? Kok bisa gitu? Iya, kok bisa? Gimana caranya, Bu Cici? Masa bisa jadi 2 kali lipat gitu? Udah kayak penggandaan uang aja Nah, Bu Cici mau nipu kita-kita ya? Enggak kok Saya tuh gak mau nipu ibu-ibu Ini tuh beneran Saya kasih tau ya Kenapa uang ibu-ibu yang tadinya 5 juta bisa jadi 10 juta? Jadi gini caranya Nanti uang ibu-ibu akan diputar di perusahaan besar Perusahaannya juga sudah dijamin aman Karena sudah berbadan hukum Jadi ibu-ibu gak perlu khawatir Uang ibu-ibu hilang Kalau ibu-ibu bayar 5 juta sekarang Saya jamin Satu minggu kemudian Uang ibu-ibu akan menjadi 10 juta Satu minggu? Cepet banget Kalau gitu Saya ikutan dong, Bu Cici Nah, ini uangnya, Bu Cici Saya juga mau ikutan Eh, aku juga mau ikutan dong, Bu Cici Lumayan nih Aku bisa dapat 15 juta Tanpa perlu capek-capek kerja Kalau begitu Saya pamit ya, ibu-ibu Aduh Cuacanya panas banget sih Kalau cuaca gini Enaknya minum yang seger-seger nih Wah Kebetulan ada tukang es kelapa tuh Bang Saya pesen es kelapanya ya, Satu Tunggu sebentar ya, Bu Saya buatkan dulu Ibu bisa tunggu di sana Jangan lama-lama ya, Bang Soalnya saya haus banget Aduh Capek banget abis keliling kampung Nyari orang-orang yang mau ikutan adisan bodong Tapi lumayan Bisa dapat 15 juta dari ibu-ibu di pos ronda tadi Ahahaha Dasar bodoh mereka Mau aja aku kibulin Biar adisan bodong ini berjalan lancar Aku harus cari dana dari orang lain Yang ingin ikut adisan bodong ini lagi Nanti uang dari orang itu Tinggal aku kasih deh ke ibu-ibu yang tadi Ahahaha Ahahaha Ternyata gampang banget ya cara jadi kaya Ini Bu, esnya silahkan diminum Seger ya Sekarang aku keliling lagi deh Buat cari mangsa baru Tapi sebelum itu aku bayar dulu es kelapanya Bang, es kelapanya jadi berapa? Jadi 10 ribu, Bu Ini uangnya ya Bang Permisi ibu-ibu, bapak-bapak Maaf mengganggu waktunya sebentar Kedatangan saya kesini mau menawarkan adisan Mumpung lagi ada promo Ibu sama bapak cukup bayar 10 juta sekarang ke saya Nanti bulan depan uang ibu dan bapak akan menjadi 20 juta Dan promonya hanya berlaku hari ini Sayang banget kalau sampai ibu dan bapak gak ikutan Kapan lagi coba bisa dapat keuntungan sebesar itu? Kalau untuk masalah keamanan sudah terjamin Uang bapak ibu akan diputar di perusahaan besar Jadi ibu dan bapak tidak perlu takut uangnya akan hilang Yaudah Bu, saya juga mau ikutan deh Bu Lumayan nanti uangnya buat tambah-tambah modal Biar kira saya makin besar Ini ibu uang saya Bapak sama ibu yang lain gak berminat ikutan emang Sayang loh promonya cuma hari ini aja Sayang, kita ikutan adisan Bu Cici aja yuk Lumayan uangnya buat nanti si dede masuk sekolah Iya sayang, aku juga mau ikutan ah buat beli motor baru Kalau saya sama istri saya ikut bisa kan Bu Cici Bisa banget dong Pak Orang tua bapak atau kakek nenek bapak mau ikutan juga bisa Yaudah kalau gitu ini uangnya Bu Cici Jadinya 20 juta kan ya Bu untuk dua orang Iya Pak Uangnya saya terima ya Pak, Bu Totalnya 50 juta karena ada lima orang yang ikut Ibu sama bapak tunggu aja bulan depan Uang 50 juta ini akan menjadi 100 juta Yaudah kalau gitu saya pamit ya bapak-bapak, ibu-ibu Saya pesen stick paling mahal di restoran ini Oh iya, sama minumnya ya jangan lupa yang paling mahal Ingat ya yang paling mahal Soalnya saya ini orang kaya Bakalan sakit perut kalau makan dan minuman yang harganya murah Lihat kan emas saya banyak Sombong amat sih ini orang Baik Bu, baik Ini Bu, pesanannya Silahkan dinikmati Yaudah ngapain kamu masih disini Sana pergi Kayaknya ini enak banget Amnyamnyamnyamnyam Ini sih bukan enak lagi Tapi enak banget Memang ada harga, ada kualitas Baru kali ini aku makan makanan semahal ini Dan seenak ini Semua ini berkat bisnis Arisan Bodong Terima kasih bisnis Arisan Bodong Seneng banget aku hari ini bisa dapat uang banyak Nah ini 15 juta aku dapat dari ibu-ibu yang ikut Arisan di pos ronda Terus ini 50 juta aku dapat dari orang-orang yang ikutan di tukang sayur Berarti totalnya jadi 65 juta Tidak kusangka dalam sehari saja aku bisa mengumpulkan uang sebanyak ini Sekarang tinggal aku sisihkan 30 juta untuk membayar ibu-ibu yang mengikuti Arisan di pos ronda Sedangkan sisanya 35 juta lagi bisa kugunakan untuk membeli perhiasan keluaran terbaru Agar aku semakin cantik Udah malam nih Waktunya aku pulang Ibu-ibu sesuai janji saya satu minggu yang lalu Ini uang ibu-ibu sudah menjadi 2 kali lipat yang awalnya 5 juta menjadi 10 juta Helala terima kasih ya bu Cici Awalnya saya masih ragu sama bu Cici Tapi sekarang saya sudah yakin 100% sama ibu Pokoknya saya bakal ikut Arisan ibu lagi Iya saya juga pasti bakal ikut lagi nih Sama saya juga bu Terima kasih ya ibu-ibu sudah percaya sama saya Yaudah kalau gitu kita foto-foto dulu yuk Buat kenang-kenangan Sekaligus sebagai bukti jika Arisan saya ini real bukan Arisan bodong Koh saya beli kalung, gelang sama cincinya dong Harganya 35 juta ada gak kok Oh ada bu Cici tunggu sebentar ya saya ambilin dulu Ini bu Cici kalungnya Saya lihat dulu ya Yaudah kok saya ambil ya Ini uangnya kok Ini ya bu Cici emasnya Buat Arisan yang ikut di pos ronda udah beres bayarannya Nah sekarang aku tinggal mikirin uang buat yang ikut Arisan di tukang sayur Berarti untuk pengikut Arisan yang di tukang sayur semuanya kan ada 50 juta Berarti uang untuk mereka semua harus ada 100 juta Aku harus cari uang 100 juta lagi nih buat memberikan keuntungan ke pengikut Arisan di tukang sayur Oh iya biasanya jam segini di pos Yandu banyak orang lagi pada kumpul Aku kesana deh Permisi ibu-ibu bapak-bapak Maaf mengganggu waktunya Kedatangan saya kesini ingin menawarkan Arisan Siapa tau ibu-ibu dan bapak-bapak berminat Kebetulan sekarang lagi ada promo cashback 100% Jadi ibu sama bapak cukup kasih uang ke saya 10 juta Terus dalam jangka 1 bulan uang bapak dan ibu akan saya kembalikan menjadi 20 juta Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak gak percaya saya ada kok buktinya Ibu-ibu sama bapak-bapak bisa lihat sendiri kan Saya ikut bu ini uangnya Total yang ikut Arisan ada 20 orang ya Berarti total uang yang saya terima 200 juta Terima kasih ya bapak-bapak ibu-ibu sudah percaya pada Arisan saya Kalau gitu saya pamit dulu Aduh capek banget hari ini Tapi gak apa-apa deh Yang penting aku bisa dapat banyak uang Oh iya Tadi kan aku dapat 200 juta Berarti 100 jutanya harus aku sisihkan buat orang-orang yang ikut Arisan di tukang sayur Terus 100 jutanya bisa aku gunakan untuk membeli perhiasan dan mobil baru Sekarang aku ke kamar dulu deh Nah aku taruh dulu uang sama perhiasan ini Hahaha Sekarang perhiasanku bertambah banyak Semakin hari aku bertambah kaya Sekarang aku bisa membeli apapun yang aku inginkan Tapi aku tidak boleh berpuas diri Aku harus mencari lebih banyak orang lagi Agar aku semakin kaya Halo selamat malam Dengan siapa ini? Halo bu Cici, saya Tina Yang tadi ikut Arisan ibu di posyandu Oh iya bu, kenapa? Saya kan tadi cerita sama tetangga saya Kalau saya ikut Arisan ibu Kata tetangga saya dia juga pengen ikutan bu Kira-kira slotnya masih ada gak bu? Ada kok bu Kebetulan slotnya untuk bulan ini cair bulan depan sisa satu lagi Oh gitu ya bu Makasih ya bu atas informasinya Nanti saya sampaikan ke tetangga saya Kalau gitu saya tutup dulu ya telponnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo ibu bapak Hari ini sudah waktunya pembayaran bapak dan ibu semua Sesuai janji saya bulan kemarin Uang bapak dan ibu yang awalnya 10 juta Kini sudah menjadi 20 juta ya Ini uangnya pak bu Terima kasih ya bu cici Gak salah saya percaya sama ibu Sekarang saya bisa memperluas kios saya Kedepannya saya pasti akan ikut Arisan bu cici lagi Soalnya sudah terbukti real no tipu-tipu Sayang sekarang kita bisa beli motor baru sayang Alhamdulillah Iya sayang Semua ini berkat Arisan bu cici yang sangat amanah Pokoknya nanti saya bakal ikutan Arisan bu cici lagi Dengan nominal yang lebih besar dari sebelumnya Terus saya juga bakal bantu promosikan Arisan bu cici Sama ibu mertua dan tetangga-tetangga saya Iya bu nanti saya juga bantu promosikan Arisan bu cici Ke pelanggan-pelanggan saya yang lain Wah makasih ya pak bu Saya seneng banget kalau bapak dan ibu percaya sama saya Saya akan selalu jujur dan amanah Pak saya mau membuat laporan dengan tersangka bu cici atas kasus penipuan Oh iya silahkan bu Coba ibu ceritakan inti permasalahannya Jadi begini pak Satu bulan yang lalu saya ikut Arisan di bu cici Katanya kalau ikut Arisan di bu cici Uang kita akan menjadi dua kali lipat dari modal awal Yaitu dari 10 juta menjadi 20 juta Sebenarnya saya sempat ragu Tapi bu cici memberikan bukti berupa foto-foto orang-orang yang ikut Arisan sama dia pak Makanya saya percaya dan tergiur ikut Arisan bu cici Tapi sampai sekarang uang saya belum dikembalikan Niatnya pengen untung eh malah buntung Mana tetangga saya juga ikutan jadi korban Arisan bu cici lagi pak Baik bu Laporan ibu akan kami proses Ibu tenang aja ya Kami akan mengusut kasus ini dengan cepat Supaya tidak semakin banyak memakan korban Oh iya bu Berdasarkan penjelasan ibu Saya simpulkan kalau bu cici ini melakukan bisnis Arisan bodong Arisan bodong? Apaan tuh pak? Saya baru dengar Arisan bodong adalah Arisan dengan sistem anggota yang ikut lebih awal Maka keuntungan Arisan dibayar dari anggota baru Dan begitu seterusnya Arisan bodong ini bakal tidak terbayar atau gagal ketika sudah tidak ada anggota baru lagi Sehingga anggota lama uangnya tidak kembali Dan anggota baru juga uangnya tidak kembali Kalau kayak gitu itu sih namanya gali lobang tutup lobang dong pak Iya betul Saran saya lain kali ibu hati-hati ya jika ingin ikut Arisan Atau jangan sembarangan ikut hanya karena dijanjikan ini itu bu Soalnya zaman sekarang lagi banyak kasus Arisan bodong Sekarang aku sudah menjadi orang kaya Punya rumah mewah, mobil mewah, bisa makan enak tiap hari Uang dan perhiasan juga banyak Semua ini berkat bisnis Arisan bodong yang aku jalankan selama ini Semakin hari Arisan bodongku semakin banyak peminatnya Tapi di sisi lain aku merasa bingung Gimana ya caranya buat menutupi uangnya ikut Arisan Mana banyak banget orang yang belum aku bayar Sedangkan pengikut Arisan baru semakin sulit dicari Haduh Aku usaha dulu deh cari pengikut yang baru Aku gak boleh nyerah gitu aja Udah muter-muter keliling kampung Tapi masih belum dapat satu orang pun pengikut baru Kalau gini caranya bisa-bisa bisnis Arisan bodongku kebongkar lagi Wah kebetulan banget tuh ada banyak orang Aku samperin ah Permisi semuanya Saya mau menawarkan Arisan yang bisa menggandakan uang bapak-bapak dan ibu-ibu Dari 10 juta menjadi 20 juta Bohong bapak-bapak, ibu-ibu Jangan percaya sama Bu Cici Dia itu penipu Saya salah satu korbannya Masa uang saya dari satu bulan yang lalu belum dibayar sama Bu Cici sampai sekarang Mana Bu uang saya? Udah telat satu bulan nih Aduh Gimana ini? Aku ketahuan Aku harus kabur nih Aku gak mau ditangkap polisi Tangkap dia Pak Polisi Bu Cici Anda kami tahan atas kasus penipuan Arisan bodong Lepaskan saya Pak Saya gak bersalah Pak Saya cuma dipitnah Pak 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 Lihat deh Pak Di atas ada gajah terbang Mana Bu? Loh Kemana Bu Cici? Itu Pak Bu Cici kabur Wah iya Kalau gitu Saya mau ngejar Bu Cici dulu Sebaiknya saya laporkan masalah ini ke Pak RT Assalamualaikum Pak RT Waalaikumsalam Kenapa ibu tidak? Tunggu nelfon saya Pak RT Saya mau lapor Kalau Bu Cici ditangkap polisi Karena kasus penipuan Arisan bodong Tapi saat akan ditangkap Bu Cici kabur Pak Sekarang saya sama yang lain Mau ke rumah Bu Cici Buat ambil harta benda dia Pak RT sama Ustadz Men Nanti nyusul ya Ke rumah Bu Cici Oke Bu Nanti saya kesana Sama sahabat saya Ustadz Men Yaudah Kalau gitu Saya matikan teleponnya ya Pak Aduh 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 Capek banget Bu Cici larinya cepet banget sih Sepertinya Sudah tidak ada pilihan lain Dengan sangat terpaksa Saya harus melakukan cara ini Bu Cici Berhenti Atau saya tembak Pakai pistol bebek ini Aduh Aku harus gimana Kalau aku nekat lari Yang ada Aku ditebak Terus meninggoy lagi Yaudah Gak apa-apa deh Ditangkap polisi Daripada meninggoy Rasanya seperti Ditanam di dalam tanah Kayak ubi aja Ayo ikut saya Bu Ibu harus mempertanggungjawabkan Semua kesalahan Ibu Elah Bu Cici Tanggungjawab Balikin uang kita semua Gasar Bu Cici Penipu Balikin uang kita Atau kita gebukin nih Saya udah percaya sama Ibu Saya udah ikut yang banyak Uang saya eh ternyata Malah ditipu Malah ditilap uang saya Salah banget Saya percaya sama Ibu Assalamualaikum Bapak-bapak Ibu-ibu Tolong tenang ya Jangan main hakim sendiri Kita serahkan Bu Cici Ke Pak Polisi Biar dia dihukum Sesuai dengan hukum Negeri Sivira Sekarang kita dengarkan dulu Penjelasan dari Pak Polisi Bener tuh Apa yang dibilang Ustadz Min Kalau kalian main hakim sendiri Nanti kalian bisa ditangkep polisi loh Ibu-ibu dan bapak-bapak Mohon tenang ya Bu Cici Pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal Atas semua perbuatannya Semua harta Bu Cici Akan dijual Untuk membayar uang bapak dan ibu semua Jadi Bapak dan ibu Tidak perlu khawatir Uang bapak dan ibu Pasti akan kembali lagi Mumpung semuanya lengah Ini saatnya aku kabur Lah 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 Ini kenapa kakiku gak bisa digerakin Aduh Tolong Tolong Ini kenapa saya dililit gini Tolong Saya gak bisa Napas Tolong Ina lillahi Mua inna ilahi Raji'un Bu Cici meninggai Jadi mumi emas Rasain tuh Itu aja buat Bu Cici Yang suka menipu Hoi semuanya Lumayan tuh Bisa kita jual Mumi emas Cici Pasti harganya mahal Astagfirullah Bapak-bapak Ibu-ibu Kita tidak boleh menjual Mumi emas Bu Cici Mau gimana pun Bu Cici adalah manusia Dan sudah selayaknya Dimakamkan seperti manusia Pada umumnya Sesuai dengan syariat Islam Yang dikatakan Ustadzman itu Benar Bapak-bapak Dan ibu-ibu Bapak-bapak Dan ibu-ibu Lain kali Jika ingin ikut Arisan Sebaiknya kalian harus Mencari informasi Yang akurat Jangan gampang tergiur Dan percaya Hanya karena Dijanjikan Ini itu Untuk semuanya Ustadzman berpesan Kita harus menjadi Manusia yang jujur Dan amanah Kalau kita sudah Dikasih kepercayaan Sama orang Kita harus menjaga Kepercayaan itu Dengan baik Jangan sekali-kali Kalian merusak Kepercayaan orang lain Atau akibatnya Akan sangat fatal Atau akibatnya Terima kasih.